Derma Wanita Persatuan, DWP BPS Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan Fair yang diselenggarakan oleh DWP Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 21 Maret 2024 di halaman Gradika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ramadan Fair termasuk salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah. Dari sisi produksi akan meningkatkan sektor perdagangan, sedangkan dari sisi konsumsi akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Untuk memeriahkan Ramadan Fair 2024, saat ini Derma Wanita BPS Provinsi Jawa Tengah ikut berpartisipasi dalam Bazar Ramadan DWP Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya Bazar Ramadan ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pengeluaran rumah tangga. Yuk, silakan diborong! Taukah kamu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 4,98%? Pertumbuhan ini disumbang oleh kategori perdagangan sebesar 4,98% dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,68% di mana perdagangan menyumbang perekonomian terbesar kedua di Jawa Tengah sebesar 13,61% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang perekonomian terbesar pertama sebesar 60,90% Ingin tahu data lebih rincinya? Nantikan rilis publikasinya pada tanggal 4 April 2024.